Inilah yang lanjut pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir, pemisah gabungan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan buruknya pelayanan rumah sakit umum daerah Sagaranten di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena banyak warga yang mengeluh ketersediaan obat yang ditanggung BPJS, namun harus dibeli di luar rumah sakit. Dengan membawa poster bertuliskan tuntutan, Masa meminta manajemen RSUD agak terbuka terkait dengan ketersediaan obat bagi pasien BPJS yang terpaksa harus membeli obat di luar. Para pendemo mengaku banyak menemukan kasus jika pasien BPJS tidak diberikan obat dan hanya menjalani perawatan ala kadarnya. Masa juga menuntut kelengkapan fasilitas RSUD dan banyak pasien yang harus kembali pulang serta mengeluarkan biaya untuk membeli obat karena tidak tersedia di rumah sakit. Direktur RSUD Sagaranten, Hikmat Gumelar, mengakui keterbatasan fasilitas di rumah sakit. Pihaknya akan berusaha memperlengkapi ketersediaan dan obat-obatan yang sering kosong di unit farmasi RSUD Sagaranten, khususnya bagi pasien BPJS. Ya tidak semua, tidak semuanya pasien yang berobat ke rumah sakit Sagaranten dengan bus doang atau obat-obatannya harus beli ke apotek. Itu tidak benar? Tidak benar, hanya beberapa kasus penyakit yang memang obatnya tidak ada di rumah sakit ataupun kesetiaannya lagi kosong, ya dianjurkan untuk beli. Contohnya apa, Pak? Obat-obatan yang tidak ada di sini itu? Contoh obat-obat jantung, Pak. Obat-obat jantung karena kita juga belum punya dokter spesialis jantung, ya. Sementara pasien yang dari luar akan masuk ke sini yang tahunya itu rumah sakit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.